Nama Heru Sujat Moko sudah tak asing lagi bagi warga Jawa Tengah. Heru yang dulu pernah berpasangan dengan Ganjar Pranowo mendatangi DPD-PDIP Jawa Tengah untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah. Heru mengatakan, selama dirinya masih diberi kekuatan, akan terus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam mengelola suatu pemerintahan. Dia mengaku, tahu diri, sehingga hanya mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah melalui DPD-PDIP. Saya ini hari ini mau mendaftarkan diri. Bukan calon gubernur, tapi wakil. Saya tidak nargikan. Tapi ini bagian dari kesedihan saya. Selama saya masih merasa mampu dan diberi mampu oleh yang mampu. Saya ingin tetap berbuat sesuatu. Sementara itu, Pendahara Umum DPD-PDIP Jawa Tengah Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, pembukaan pendaftaran bakal calon kepala daerah ini merupakan tugas dari Parpol sebagai sarana pencarian pemimpin melalui proses politik. Selain itu, pendaftaran ini juga merupakan mandat dari DPP-PDIP mulai hari ini hingga tanggal 31 Mei 2024. Sebagai partai politik, kita memiliki tugas di dalam undang-undang adalah melakukan proses-proses politik untuk mencari calon-calon pemimpin. Hari ini kita lakukan tugas undang-undang itu dengan membuka pendaftaran. Yang kedua tentu ini adalah kebijakan partai, tugas dari DPP secara serentak semuanya dibatasi sampai dengan tanggal 31 Mei untuk tingkat DPD dan tingkat DPC. Jadi kabupaten dan provinsi dibatasi proses pembukaan pendaftarannya sampai dengan tanggal 31. tanggal 31 nanti semua calon itu dikirimkan oleh DPP. DPD-PDIP Jawa Tengah juga melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol lain untuk pemenangan pilkada Jawa Tengah nanti. Sebab pihaknya menilai tidak mungkin jika berjalan sendiri. Dalam penjaringan pilkup jatang ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Rahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah